Halo teman-teman semua, balik lagi di Youtube channel gue, Adetora TV, ngeng Video di malam Jumat ini, karena gue upload tuh seminggu dua kali, setiap hari Minggu dan Kamis Minggu jam 1 siang dan Kamis jam 7 malam Nah, pas banget Kamis malam Jumat, gue tiba-tiba kepikiran kayak Wah, inget banget nih gue zaman kuliah dulu itu tuh ada pengalaman kayak, gue gak tau ini mitos atau fakta kan gue waktu itu masih ramai-ramainya zaman Twitter dan itu banyak banget temen-temen yang sharing sama gue jadi gini, gue sekarang mau menceritakan satu cerita yang sering terjadi di suatu kampus yang ada di Jakarta tepatnya di Roamangun, ya ini sih kampus gue, ya itu sih udah rahasia umum lah kalian mungkin yang sering nonton video gue tau, gue kuliah dimana ya di kampus ini ada cerita lumayan bikin kayak ini jujur gue syuting nih jam 12 malam ya, jam 12 malam gue sengaja nyari momen buat syuting jam sendiri, karena biar dia apa ya, ngejiwain aja gitu buat kalian juga yang lagi nonton nih, kalau punya pengalaman itu juga, tulis di kolom komentar ya yang ngalamin juga atau yang pernah ngeliat juga, ngeliat apa sih oke, gue ceritain di Sitora Teli episode kali ini gue juga agak berat sih ceritanya, tapi jangan lupa subscribe channel gue, karena dengan kalian subscribe itu bantu gue untuk terus bikin video-video selanjutnya, kita mulai aja kayak ceritanya ya jadi, dulu tahun 2012 mau ke 2013 kali ya apapun ya, pertengahan 2012 itu kan kan kampus ini punya parkiran baru itu parkiran yang kayak muter gitu itu rame banget sih, waktu itu ada yang bilang ada sih anjing gue jujur, no gue merinding, keliatan gak gue merinding sih ceritanya, teteh ini, gue baca di twitter, karena gue nanya ada yang pernah ngalamin hal-hal mistis gak waktu kalian parkir di parkiran kampus ini terus, yang bikin gue kaget adalah banyak, beberapa akun tuh ngejawab hal yang hampir sama iya, gue di lantai 4, lantai 4 tempat ngerasain, ada ini, min, ada itu bilang, gak loh, kayak, oh my god gue juga gak tau sih, ini bener atau enggak karena gue gak ngalamin langsung dan gue juga gak mau sih itu ngalamin kayak gituan dan percaya atau enggak, gue juga bacanya lumayan takut karena yang nge-tweet, ngirim ke twitter gue tuh gak cuma salah atau mungkin kalian yang nonton juga pernah ngalamin juga ya gue gak tau juga sih buahnya gue ini cuma menceritakan ya ya bener atau enggaknya saya gak tau karena ya masih koror parah sih parah banget gue, 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 gue kayak cerita itu pun kayak kayak merinding gitu jadi gue gak berani nyebutnya sih nama-nama itunya setan jongkok itu rame di twitter sih katanya, kalau ngeliat ke parkiran kampus itu yang parkiran muter yang dulu kan selalu mengatakan parkirannya masih belum selesai itu ada yang namanya setan jongkok gak ngerti sih katanya sih, kalau kalian parkir di lantai berapa itu lantai 4 ya atau lantai 3 ada bakalan keribatan yang lari-lari ke bawah ban belakang gitu ih, ih parah, ih parah gue, gue, gue merinding asli, gue merinding gue merinding ceritanya gue merinding gue ceritanya itu, oke gue, gue bacain ini yang gue inget dari twitternya waktu itu jadi gue, gue gak parkir di lantai 4 terus, gue, itu kayak dari kejauhan melihat ada yang, psst gitu di... lari ke belakang ban motor di ujung ujung pandangnya dia di ujung pokoknya dia baru naik gitu kan kayak di ujungnya gitu kayak ada yang lewat gitu asli, asli, asli asli gue gue merinding, parah gue merinding, parah gue merinding, gue merinding gue merinding sampai sekarang gue juga masih penasaran sih maksudnya kalau misalnya kalian yang pernah merasakan itu gue pengen sih ngobrol langsung gitu itu nanti kita syuting bareng oke itu serem banget sih emang tempatnya kalau malem-malem apalagi ditambah itu dulu kan belum selesai ya bangunannya ya masih kayak gitu oh... kebanyakan sih kalau kalian parkir di situ tiba-tiba ada yang seret-seret gitu gak tau apa sekarang masih ada cerita itu atau enggak mungkin yang kalian yang tahu ceritanya kalau masih kuliah di situ boleh tulis di kolom komentar komen ada atau enggak atau mungkin ada cerita baru di situ boleh tulis di kolom komentar ini dijadinya sih tahun 2012 di kampus salah satu kampus yang ada di Romangu yang parkirannya muter gitu lah kalian pasti tahu yang sering nonton video-video gue sebelumnya oke cerita horror gue di Sitora Terang episode kali ini kalau misalkan kalian yang punya cerita horror juga share apapun itu ceritanya kalian boleh kirim ke line ad gue di silahkan cek di Instagram gue di sini kalian cek aja di situ ada untuk link line ad nya kalian boleh kirimkan cerita kalian dan boleh juga di kolom komentar kalau kalian mau ngetik panjang bebas tinggalkan atau kalian tinggal komen gue punya cerita juga nih nanti kita ceritain atau kita ngobrol banget gimana semoga malam ini gue bisa tidur nyenyak ya setelah cerita-cerita kayak gini asli sih oh tuh 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 kelihatan gak sih gue merinding lagi yaudah makasih yang udah nonton videonya sampai selesai toretelling episode kali ini episode malam jumat dan agak horror sedikit sih makasih yang udah nonton ya jangan lupa subscribe subscribe kan gratis ya ya tinggal klik aja subscribe di bawah terus kalian share juga boleh ke grup-grup kelas kuliah kalian dan jangan lupa like kalau kalian suka makasih sampai ketemu lagi di video selanjutnya di Adetoro TV geng